Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ...yang termasuk ke dalam 10 orang terkaya di muka bumi ini, yaitu Mark Zuckerberg. Dikabarkan dia sedang membangun sebuah banker rahasia. Memang ya kalau misalkan para elit-elit global, selebriti ternama, mau bikin apapun tuh pasti jadi bahan pembicaraan gitu. Tetapi untuk pembicaraan kali ini memang sedikit gak biasa. Mark Zuckerberg dikabarkan membangun sebuah banker tempat perlindungan diri yang digadang-gadang sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dari hari akhir, hari kiamat, hari kehancuran. Atau mungkin akan ada bencana atau perang besar yang nantinya tempat tersebut bisa menjadi tempat perlindungan dari si elit yang satu ini. Nah, memang ya kalau kita berbicara tentang pembangunan banker, pasti arahnya adalah untuk menghindari yang namanya kehancuran. Salah satu yang dihindari adalah kiamat. Nah, banyak komentar-komentar dari netizen seluruh dunia yang mengatakan, apakah Mark Zuckerberg itu mengetahui akan adanya bencana yang menjadi sebuah gambaran kiamat, baik itu kiamat kecil ataupun kiamat besar justrunya. Sehingga dia mempersiapkan diri dengan membangun banker untuk menyelamatkan dia dan orang-orang terdekatnya. Nah, sekarang kita bahas tentang fenomena yang sedang heboh ini langsung aja di sisi lain. Langsung kepada topik utamanya, banker rahasia yang dibangun oleh Mark Zuckerberg. Kemarin kita udah sempat ngebahas nih geng, kalau kalian masih ingat konten tentang Mark Zuckerberg membeli lahan yang cukup luas di Hawaii atau Hawaii gitu ya. Banyak yang protes gua kemarin tentang penjemputan Hawaii, sebutannya Hawaii gitu ya, pakai I gitu. Nah, dikatakan Mark Zuckerberg memborong tanah yang cukup luas di sana. Dikatakan ini ada hubungannya dengan ancaman krisis pangan. Nah, yang mana ternyata belakangan diketahui kalau Mark Zuckerberg justru membeli tanah di sana untuk membangun properti mewah. Dari sumber yang gua dapatkan, dikatakan kalau properti mewah milik Mark Zuckerberg ini ada 12 bangunan meliputi rumah yang digunakan untuk menampung tamu dan segala fasilitas yang mendukung aktivitas pertanian dan perternakan. Karena memang konsepnya seperti itu. Dan secara keseluruhan, bangunan tersebut terdapat 30 ruang kamar tidur dan juga kamar mandi. Lalu, dari 12 rumah itu, ada bangunan rumah utama yang meliputi 2 rumah besar yang dilengkapi dengan fitur mewah seperti gym, kolam renang, sauna, dan juga beberapa fasilitas olahraga lainnya. Udah gitu, di sana juga ada kantornya dan beberapa ruangan untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang penting. Yang mana kabarnya, dikatakan kalau kita melihat properti milik Mark Zuckerberg ini mirip seperti rumah-rumah mewah yang sering kita lihat di film-film genre fiksi. Hal tersebut dikarenakan, bangunan properti milik Mark Zuckerberg ini mempunyai pintu yang cukup besar dan juga ruangan yang kedap suara dan bisa dioperasikan melalui keypad atau akan menjadi sebuah pintu rahasia. Nah, jadi dengan kata lain ya, kalau seseorang tidak mengetahui ada pintu di dinding tersebut, maka orang tersebut tidak bisa menemukan ruangan di balik tembok itu. Jadi, benar-benar menyatu dengan dinding. Nah, lalu di area hutannya juga dibangun beberapa konsep rumah pohon. Ada sekitar 11 rumah pohon, yang mana antara satu rumah pohon dengan rumah pohon yang lain bisa diakses menggunakan jembatan tali. Nah, ini konsepnya dibuat senatural mungkin, sealam mungkin. Dan proyek mewah milik Mark Zuckerberg ini dikabarkan menghabiskan dana sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan itu masih di luar harga tanah. Karena tanah yang dibeli oleh Mark Zuckerberg di Hawaii ini, itu harganya mencapai 2,6 triliun rupiah. Nah, oleh karena itu, properti milik Mark Zuckerberg yang ada di Hawaii ini, dikatakan adalah salah satu properti termahal di dunia. Dan yang gokilnya adalah, properti ini benar-benar tertutup dari orang-orang sekitar. Jadi, tidak ada yang bisa sembarangan mengakses atau mendekati daerah properti tersebut. Dan bahkan, pesawat terbang pun tidak boleh melintas dari atas properti milik Mark Zuckerberg ini. Lalu yang jadi pertanyaannya, kalau memang ini tempat serahasia itu, bagaimana dengan para pekerjanya, para kuli-kuli bangunannya? Apakah mereka yakin gitu ya, ini kuli-kuli nggak bakal buka omongan ke orang lain? Nah, dikabarkan semua orang yang bekerja di sana sudah memiliki kontrak matinya sendiri-sendiri. Yang apabila, ketahuan membocorkan bagaimana denah dari bangunan properti tersebut, maka nanti akan mendapatkan hukuman. Ya, kita tahu lah ya, hukumannya seperti apa kalau berurusan dengan elit global. Nah, namun, yang namanya proyek besar, udah pasti nggak mungkin 100% bisa disembunyikan. Karena tiba-tiba, mencuatlah informasi nih, geng, tentang adanya sebuah bangunan rahasia yang juga ikut dibangun di properti mewah milik Mark Zuckerberg ini. Berita ini membuat semua orang penasaran, yaitu tentang sebuah bangunan misterius yang berupa sebuah area bawah tanah yang dilengkapi dengan pintu baja anti-ledakan dan terlihat seperti ruang penyimpanan. Ruang tersebut dibangun menggunakan beton yang berlapis-lapis. Dan menurut sumbernya, dikatakan kalau ruangan tersebut dirancang seperti bunker, anti-peluru, anti-bencana, dan anti-kiamat, dan akan dipergunakan untuk tempat berlindung. Cara mengakses bunker ini dikabarkan itu terhubung dengan rumah utama melalui sebuah terowongan yang mengarah ke bunker yang memiliki luas 1524 meter persegi. Wah, lebar banget. Luas banget bankernya. Nah, bunker tersebut juga memiliki sumber listrik dan juga sumber air sendiri. Tidak sama alirannya dengan arus listrik atau saluran air yang ada di rumah utama. Tangki airnya sendiri itu memiliki kedalaman sampai 17 meter. Dan di dalam bunker tersebut bisa dikatakan setiap ruangannya sudah sangat lengkap untuk dijadikan tempat perlindungan dan berdiam diri selama beberapa bulan. Karena di dalam bunker itu sudah ada kamarnya, sudah ada dapurnya, pokoknya segala keperluan sudah ada di sana. Dan bunker ini sudah dilengkapi juga dengan sebuah pintu darurat yang apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, orang yang ada di dalam bunker itu bisa langsung melarikan diri. Nah, tapi tidak banyak informasi yang menceritakan tentang bagaimana pintu darurat ini bekerja. Karena memang serahasia itu. Akhirnya, semenjak berita ini beredar nih geng, timbulah pertanyaan. Untuk apa Mark Zuckerberg membangun bunker sebesar itu? Banker rahasia, anti bencana dan juga anti peluru pastinya. Dan juga fasilitasnya cukup canggih. Hal ini sempat menjadi lelucon banyak orang. Ada yang mengatakan ya mungkin Mark Zuckerberg merasa bosan tinggal di atas tanah, terus isteng aja pengen ngabisin duit, lalu bikin bunker kayak gitu untuk mendapatkan suasana baru. Ya, itu bisa jadi masuk akal juga walaupun hanya sebatas lelucon. Nah, tapi nih geng, tidak mungkin seorang Mark Zuckerberg membangun sebuah tempat secanggih itu, tempat serahasia itu, dengan sistem yang anti peluru, anti bencana, dan juga dirancang untuk mencapai 100% keamanan bagi orang yang ada di dalamnya. Kalau bukan, ingin mempersiapkan diri dari sesuatu yang akan datang. Makanya, timbulah asumsi-asumsi liar yang mengatakan, apakah kemungkinan bunker itu sengaja dipersiapkan oleh Mark Zuckerberg atas apa yang sudah dia ketahui akan terjadi di masa depan? Seperti misalnya, sebuah bencana yang mengarah kepada kiamat. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu kiamat besar atau hari akhir gitu ya. Bisa saja, ada sebuah hal yang sedang dipersiapkan oleh para elit tentang kehancuran dunia ini, yang mana membuat para elit mempersiapkan bunker-bankernya sendiri. Nah, dan kebetulan, yang baru diketahui adalah bunker milik Mark Zuckerberg. Nah, sampai saat sekarang ini, belum ada informasi yang jelas yang menyampaikan apa alasan dari Mark Zuckerberg membangun fasilitas tersebut. Tetapi, banyak sekali orang yang meyakini pembangunan bunker milik Mark Zuckerberg ini berhubungan dengan persiapan sebuah bencana yang akan terjadi di masa depan. Dan, di dalam hal ini, ternyata nggak cuma Mark Zuckerberg yang mempersiapkan diri dengan membangun sebuah bunker. Ada beberapa elit global lain yang secara bersamaan ikut membangun sebuah bunker rahasia untuk mempersiapkan diri dari sesuatu yang belum kita ketahui. Sekarang, kita masuk ke dalam pembahasan bunker rahasia milik Bill Gates. Nah, berbicara tentang bunker milik Bill Gates ini berbeda dengan bunker milik Mark Zuckerberg tadi. Karena, bunker milik Bill Gates ini secara terang-terangan, itu di pemberitaan dikatakan kalau Bill Gates memerintahkan untuk membuat sebuah bunker anti-nuklir. Bunker ini diminta oleh Bill Gates untuk dibangunkan di salah satu propertinya yang berada di daerah Seattle, Washington, Amerika Serikat. desain dan struktur dari bunker milik Bill Gates ini enggak kalah canggih, enggak kalah mewah dan benar-benar ya bikin kita ngelongo gitu ya dari punyanya Mark Zuckerberg. Bahkan, bunker milik Bill Gates ini dirancang untuk bisa keluar masuk sebuah mobil besar. Jadi, saking besarnya itu bunker, harta benda milik Bill Gates pun bisa ikut masuk. Nah, seperti bunker milik Mark Zuckerberg, bunker milik Bill Gates ini juga memiliki sebuah terowongan dan juga jalur untuk menyelamatkan diri dan juga sebuah ruangan khusus untuk dokumentasi. Jadi, semua kegiatan yang ada di luar maupun di dalam bunker itu terekam oleh sebuah CCTV. Dan, bunker milik Bill Gates sudah dilengkapi dengan pendingin yang dirancang oleh engineer asal Swiss. Dan, bunker ini memiliki dinding berlapis yang anti terhadap peluru, bahkan anti terhadap bom nuklir sekalipun. Jadi, bayangannya itu kalau daerah tempat bunker itu dibong menggunakan nuklir, bisa dikatakan segala macam hal hancur semua, tapi salah satu yang tidak hancur adalah bunker milik Bill Gates ini. Karena dirancang memang setahan itu. Pada awal pembangunan bunker ini, geng, Bill Gates sempat khawatir. Dia sempat beberapa kali menanyakan kepada kontraktor dari proyek besarnya itu, apakah bunker ini benar-benar aman? Apakah bunker ini benar-benar bisa dirancang untuk melindungi siapapun yang ada di dalamnya, termasuk dari serangan nuklir. Dan, di dalam hal ini, kontraktor yang membangun proyek tersebut mengatakan, bangunan itu tidak akan hancur, dihantam oleh nuklir sekalipun, atau bahkan dihantam oleh material yang beratnya sampai 500 ribu pound. Jadi, dapat dipastikan, semua orang yang ada di dalam bunker itu sudah pasti selamat apabila terkena bom, terkena hantaman, dan segala macam bencana lainnya. Lalu, ada sebuah artikel yang dirilis pada tahun 2017, ditulis berdasarkan cerita dari anggota staff Bill Gates yang bernama Mr. Hall, yang mana Mr. Hall ini bekerja sebagai teknisi kolam renang di properti milik Bill Gates. Ketika itu, Mr. Hall ini mengatakan, Bill Gates pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para staffnya, termasuk si Mr. Hall ini. Ketika itu, Bill Gates sudah berencana untuk membangun sebuah bunker, dan pesan yang disampaikan oleh Bill Gates kepada para staffnya adalah menyarankan para staffnya ini untuk segera meninggalkan Amerika Serikat. Nah, di saat Bill Gates menyampaikan pesan itu, dia tidak secara pasti tanggal dan tahun kapan sebaiknya para staffnya ini meninggalkan Amerika Serikat. Tapi yang jelas, pesan itu disampaikan seolah-olah menjadi sebuah peringatan dari Bill Gates untuk staff-staffnya. Mr. Hall ini mengatakan, kalau proyek bunker milik Bill Gates ini, bisa dikatakan ukurannya cukup besar. Tetapi rencananya, Bill Gates tidak akan menampung banyak orang di sana. Hanya beberapa orang yang dia pilih, yang dia anggap berguna untuk membantu segala urusannya ke depan. Nah, jadi bisa dikatakan, bunker itu tidak cuma untuk keluarga. Ya, mungkin untuk keluarga intinya Bill Gates, tetapi selebihnya adalah orang-orang yang memang dianggap oleh Bill Gates penting. Ya, mungkin seperti para ilmuannya, atau partner-partner terdekatnya, yang memang dirasa penting. Lalu kemudian, Mr. Hall ini juga menceritakan, selain membangun sebuah bunker, Bill Gates juga membangun beberapa terowongan dan bunker-banker kecil yang berada di bawah rumah utamanya. Dan beberapa bunker kecil ini saling terhubung satu sama lain dan mempunyai akses menuju ke bunker utama yang merupakan bunker anti-nuklir tadi. Nah, lalu ternyata, tidak hanya sekali ini, Bill Gates membuat sebuah bunker rahasia. Hampir rata-rata, properti milik Bill Gates yang sering dia gunakan untuk tinggal, itu memiliki sebuah bunker rahasia. Termasuk, salah satu rumah Bill Gates yang terletak di California. Nah, masih menurut keterangan Mr. Hall, salah satu staffnya Bill Gates, dia mengatakan, di saat Bill Gates menyarankan mereka untuk pergi dari Amerika, Bill Gates juga tidak menerangkan apa penyebabnya dan kenapa dia menyarankan hal itu. Namun yang jelas, menurut Mr. Hall, di dalam penyampaian Bill Gates itu, dia terlihat sedikit khawatir dengan sesuatu yang ya orang-orang gak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi ke depan. Dan ketika Bill Gates meminta untuk dibangunkan sebuah bunker anti-nuklir, di saat itu, Bill Gates mendesak untuk pembangunan bunker tersebut harus cepat selesai. Nah, selama Mr. Hall ini bekerja dengan Bill Gates, dia baru pertama kali melihat Bill Gates secemas itu. Sebelum-sebelumnya, dia tidak pernah melihat Bill Gates ini bersikap kayak orang yang sedang khawatir, was-was, sedang menghadapi ketakutan yang entah apa itu. Tapi di dalam hal ini ya, geng, kalau kita kaji lagi, Bill Gates adalah salah satu elit global yang ada di dunia yang termasuk ke dalam 1% manusia yang mengontrol sistem di dunia. Yang mengontrol uang, mengontrol perbankan, mengontrol bagaimana hukum di dunia ini bisa berjalan. Jadi bisa dikatakan, apa yang mungkin para manusia biasa belum ketahui, orang-orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg sudah mengetahui duluan. Karena ini bukan soal mereka itu peramal atau mereka itu illuminati, sudah mengetahui masa depan, nggak seperti itu. Tetapi lebih tepatnya adalah mereka yang mengontrol apa yang akan terjadi ke depan. Terlepas semua takdir ini di tangan Tuhan. Tapi, sistem, cara dunia berjalan itu ada di tangan mereka. Salah satu contohnya adalah kita tidak pernah membayangkan ada yang namanya pandemi COVID-19. Ya, balik lagi nih ke diri kalian masing-masing. Pernah nggak kalian membayangkan dunia ini, seluruh dunia ini bisa dikontrol oleh satu penyakit sehingga kita tidak bisa keluar rumah, nggak boleh bekerja. Bahkan, saudara-saudara kita banyak yang kelaparan. Kok bisa? Itu adalah salah satu contoh sistem yang diatur oleh para elite global. Sekarang, kalau dipikir-pikir, mana nih? Mana COVID-nya? Apakah semua orang sudah divaksin? Gue rasa ini sudah jadi rahasia umum. Masih banyak orang yang belum divaksin di muka bumi ini. Dan banyak orang-orang yang memilih untuk vaksin karena merasa dipaksa. Waktu itu, kalau kita nggak vaksin, nggak bisa beli tiket pesawat, nggak bisa masuk mall, nggak bisa ke tempat-tempat umum. Nah, sekarang, di saat pandemi COVID-19 dianggap sudah tidak ada, orang-orang yang tidak vaksin tadi masih baik-baik aja. Nah, itulah konspirasi dari yang namanya sistem di dunia ini dikontrol oleh 1% manusia di muka bumi yang bernama elite global. Nah, makanya, ketika seorang elite global seperti Bill Gates mulai khawatir dengan sesuatu sampai-sampai dia memaksa para staffnya untuk segera membangunkan dia sebuah banker, berarti ada apa nih ke depannya? Wah, ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita lihat saja ada apa sih ke depannya. Ya, bisa jadi ini hanya sebuah propaganda untuk menakut-nakuti umat manusia atau sebaliknya bisa jadi ini adalah hal nyata yang memang sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Kita kembali lagi ke Mr. Hall tadi. Mr. Hall ini juga menyaksikan ada yang aneh dari Bill Gates. Tiba-tiba, setelah Bill Gates meminta untuk dibangunkan sebuah banker anti-nuklir, anti-kiamat, anti-bencana, lalu Bill Gates mempelajari ilmu psikologi tentang kondisi mental seseorang ketika orang tersebut berada di dalam ruangan dengan kondisi terisolasi dan tidak dapat keluar dari sana. Kenapa Bill Gates harus mempelajari ilmu psikologi mental yang seperti itu? ada apa? Nah, ini mungkin teman-teman di rumah yang kuliah jurusan psikologi bisa menjelaskan gitu ya. Apa alasan seseorang ingin mempelajari tentang ilmu psikologi mental manusia ketika berada di dalam ruangan yang terisolasi? berarti kalau kita lihat nih ya ini penjelasan secara simpelnya aja artinya Bill Gates ini punya rencana ingin bersembunyi di sebuah tempat ingin mengisolasi diri di sebuah ruangan yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar tidak akan keluar dari sana tapi menginginkan mentalnya itu tetap sehat karena kan kalau kita pikir-pikir ya seorang manusia nih mengisolasi diri di dalam ruangan ya kan? tidak ada komunikasi tidak ada interaksi dengan manusia lain itu udah pasti bakal stress dan bisa gila malah dan bahkan bisa mengakhiri hidup ya kan? karena merasa kesepian merasa tidak punya teman bicara ya layaknya orang di dalam penjara gitu nah tiba-tiba Bill Gates mempelajari bagaimana caranya mengatasi hal tersebut mengatasi sakit mental ketika nantinya dia berada di dalam ruangan dan terisolasi Bill Gates benar-benar serius dengan bunker ini dia memikirkan hal sejauh itu mulai dari bunker fasilitas bunker dan kesehatan mentalnya dan dari hal ini banyak yang menjelaskan kalau Bill Gates memang sedang menghindari yang namanya bencana kiamat yang nantinya hal tersebut bisa menghabisi umat manusia atau bisa membunuh banyak orang dan di saat itu Bill Gates bisa mengatasi trauma akan kejadian itu dan juga mental dia ketika dia tidak memiliki banyak pilihan untuk berkomunikasi dengan umat manusia ya memang agak terdengar sedikit konyol tetapi gimana ya yang melakukan persiapan ini yang melakukan hal ini bukan orang sembarangan Bill Gates orang ya yang gue bilang tadi mengontrol salah satu manusia yang memiliki pengaruh dalam mengatur serta mengontrol sistem dunia ini berjalan oke mungkin kalian bisa memberikan tanggapan di kolom komentar mengenai hal ini geng percaya atau tidak percaya nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apakah elit global benar-benar mengetahui kapan akan datangnya kiamat sebenarnya membahas tentang hal ini jujur agak sensitif nih geng karena kalau misalkan ini kita bahas dalam sudut pandang agama udah pasti masing-masing agama punya cerita yang berbeda kepercayaan yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda tetapi mungkin disini kita anggap aja kiamat yang dimaksud itu adalah bencana gitu ya bencana alam yang mungkin sudah diketahui oleh para elit global ini akan terjadi di suatu hari depan nanti jadi geng Bill Gates dan Mark Zuckerberg ini hanya dua dari sekian banyak elit di dunia yang sudah mulai membangun banker dan seperti sudah menjadi rahasia umum banyak para elit bahkan konglemerat terus pengusaha-pengusaha yang lumayan besar gitu ya itu pasti punya banker penyelamatannya sendiri ya kita contohin aja kayak Pablo Escobar misalkan dia adalah salah satu orang yang pernah menduduki peringkat orang terkaya nomor tujuh di dunia dia sendiri punya banker tetapi masing-masing banker itu diperuntukkan untuk tujuan yang berbeda-beda kalau misalkan kayak Pablo Escobar bankernya lebih kepada tempat dia melarikan diri tempat pelarian dia dari pengejaran polisi karena dia adalah seorang kartel atau pengedar narkoba tingkat dunia lalu geng baru-baru ini juga ada sebuah berita yang heboh tentang para orang kaya dari Silicon Valley yang menjadi pusat teknologi canggih dan berada di California Utara membeli banker seharga jutaan dolar dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang gym dan juga bioskop di dalamnya sama seperti Bill Gates alasan dari orang-orang kaya di Silicon Valley ini membeli banker itu agar bisa menyelamatkan diri mereka dari yang namanya kiamat atau dengan kata lain kita anggap sebagai bencana alam mereka sengaja membeli hal itu untuk mempersiapkan diri nah jujur sebenarnya gue juga bingung gitu ya mempersiapkan diri menghadapi bencana atau ya kiamat gitu dengan membeli banker apakah akan ada gunanya untuk orang kaya seperti mereka yang seperti kita tahu ya mereka ini kan suka traveling berpergian ke luar negeri terus meeting di luar negeri berlibur gitu kan nah tiba-tiba misalkan bencana alamnya terjadi ketika mereka sedang ada di Bali misalkan mereka belum sempat balik ke Amerika terus rugi dong bankernya udah dibangun disini sebenarnya memang agak terdengar sedikit konyol ibaratnya tuh memang mereka menyediakan payung sebelum hujan bersiap-siap sebelum bencana datang tetapi ya yang namanya hari sial hari bencana alam kan tidak ada tanggalnya di kalender gitu ya ya tetapi semua ini balik lagi kepada mereka balik kepada masing-masing namanya juga orang kaya mungkin bingung ngabisin duit buat kemana akhirnya ya membeli hal-hal seperti ini nah lalu geng ada cerita lain lagi yaitu seorang penulis yang bernama Douglas Rushkov yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan 5 orang terkaya di dunia dan menceritakan hasil pertemuan itu di sebuah artikel yang ada di Guardian di dalam artikel tersebut Douglas ini bercerita kalau dia diminta untuk bertemu dengan 5 orang kaya ini melalui sebuah pertemuan rahasia tujuan dari kelima orang ini adalah ingin mendapatkan tips cara bertahan hidup dari segala potensi gejolak politik atau bencana alam tetapi di dalam hal ini orang-orang kaya ini bukannya bertanya tentang bagaimana caranya melestarikan alam seperti memanfaatkan energi atau sumber daya yang bisa diperbarui dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan agar bencana tidak terjadi gitu kan nah tetapi mereka justru bertanya bagaimana caranya agar mereka bisa mempertahankan wawenang dan juga security yang mereka punya setelah berhasil selamat dari sebuah bencana atau kiamat karena menurut mereka pasti nantinya mereka semua akan mati-matian untuk bertahan hidup dan sangat besar kemungkinannya para pekerja mereka akan berusaha untuk menguasai harta mereka alias mereka akan dicurangi menurut cerita dari Douglas ini dan selain itu 5 orang kaya ini juga bertanya tips kepada Douglas bagaimana caranya mereka bisa menjaga pasokan bahan makanan mereka tanpa perlu mengandalkan petani jadi dalam artian pasokan makanan mereka itu tetap bisa awet sampai waktu yang tidak terbatas agar mereka bisa bertahan hidup lalu kemudian atas pertanyaan-pertanyaan mereka itu si Douglas ini menjawab dia bilang gak ada jalan keluar lain kalau misalkan ada sebuah bencana terjadi kiamat terjadi hal yang kalian harus lakukan adalah merangkul semua manusia jadi tidak akan mungkin kalian bisa tetap menjaga yang namanya kekuasaan kalian dan harta benda kalian ketika sebuah bencana terjadi dan banyak orang yang kelaparan nah di dalam hal ini ketika Douglas ini menjelaskan kelima orang kaya ini cuma ngangguk-ngangguk aja mereka seolah-olah mendengarkan tetapi mereka saling melihat satu sama lain dan ternyata mereka ini tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Douglas karena bagi orang-orang kaya tersebut mereka hanya peduli bagaimana cara mempertahankan harta benda mereka dan kekuasaan mereka meskipun nantinya terjadi kiamat dan bencana alam dan mereka sangat yakin hal itu akan segera terjadi karena melihat Mark Zuckerberg dan juga Bill Gates sudah mulai mempersiapkan semua itu yaitu dengan cara membangun bunker anti-kiamat atau anti-bencana jadi kesimpulannya di dalam hal ini bisa dikatakan orang-orang kaya ini yang mana level mereka mungkin tidak se-level dengan para elit global seperti Bill Gates dan juga Mark Zuckerberg nah mereka ini sangat memperhatikan cara hidup Mark Zuckerberg cara hidup Bill Gates pergerakan yang dibuat oleh para elit dan mereka mengikuti hal itu nah di dalam hal ini ketika mendengar Bill Gates dan Mark Zuckerberg sudah mulai membangun yang namanya bunker anti-kiamat nah mereka yakin sekali bahwa kiamat yang dikhawatirkan oleh para elit akan benar-benar terjadi jadi mereka tuh percaya banget gitu wah ini Bill Gates aja udah takut Mark Zuckerberg juga udah khawatir berarti bakal ada kiamat nih dan mereka buru-buru menanyakan perihal ini kepada orang yang mengerti ya salah satunya adalah si Douglas tadi seorang penulis dan sekaligus ilmuwan lalu mengapa banyak orang-orang kaya yang melihat ke arah Bill Gates melihat ke arah Mark Zuckerberg para elit global yang menguasai kontrol terhadap sistem bumi ini nah ternyata mereka itu sangat percaya dengan yang namanya sebuah program yang akan diciptakan oleh para elit global yang disebut dengan New World Order yang mana ini sudah kita dengar sejak bertahun-tahun silam dan gue udah sering banget membahas tentang New World Order ini di dalam bahasa Indonesia nya aja artinya adalah tatanan dunia baru yang artinya para penguasa di dunia ini ingin menata ulang dunia ini dengan cara satu pemerintahan satu mata uang satu presiden dan satu penguasa di dalam teori ini kalau di breakdown lagi para elit dikatakan mempunyai agenda yang berusaha untuk merefresh dunia merefresh dalam artian benar-benar kayak kita ngerestart HP gitu jadi data-data lama dihapuskan lalu HP kita seperti baru kembali nah kalau di convert atau kalau kita ibaratkan ke bumi ini ya berarti akan banyak yang mati akan banyak yang meninggal dunia lalu akan lahir orang-orang baru manusia-manusia baru yang dapat dikontrol yang dapat diatur sesuai keinginan dengan para elit ini itulah tujuan dari New World Order atau tatanan dunia baru tadi nah apa tujuan dari pemerintahan tatanan dunia baru ini ya semuanya itu dikatakan para elit ini menginginkan dunia baru yang tidak ada lagi perang mengakhiri peperangan terus juga tidak ada lagi sengketa politik karena pemerintahannya cuma satu penguasanya cuma satu dan menghapus kemiskinan jadi nanti semua yang hidup di bumi ini adalah orang-orang kaya dan pasokan makanannya cukup ya kan dan intinya adalah harapannya akan menciptakan dunia yang damai tidak ada lagi kelaparan karena jumlah manusianya hanya sedikit tidak seramai sekarang tidak semembeludak sekarang jadi ibaratnya itu ingin menyeimbangkan sumber daya manusia dengan sumber daya alam jadi jumlah manusia dengan jumlah pangan itu akan cukup wah kalau dibayangkan memang serem sih geng jadi ibaratnya itu kayak pengen ngebunuh seluruh umat manusia ini dulu dihapuskan lalu akan dilahirkan manusia-manusia baru yang mana manusia ini dikontrol isi otaknya sama rata pintar-pintar semua orang-orang terpilih gitu ya mungkin hal ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh Nazi Jerman zaman dahulu yaitu ketika ada kelahiran bayi ya bayi yang dianggap tidak sempurna itu akan dieksekusi atau anak-anak remaja yang tidak memiliki tinggi badan profesional itu akan dieksekusi ya seperti itulah kurang lebih cara tatanan dunia baru bekerja manusia yang boleh hidup hanyalah manusia yang berkualitas lalu bagaimana caranya agar tatanan dunia baru ini bisa bekerja yang tadi yang pertama gue udah sebutin yaitu dengan merefresh semuanya mengeksekusi umat manusia lalu akan lahir manusia-manusia baru nah bagaimana cara mengeksekusinya yaitu dengan menggunakan senjata biologis seperti yang kita tahu ya banyak juga isu yang mengatakan bahwa pandemi covid-19 kemarin ada hubungannya dengan elite global dan tatanan dunia baru ya tetapi tetap aja karena kita manusia yang tidak punya kekuasaan jadi kita tidak dapat membuktikan apalagi sekarang bumi ini dikuasai oleh yang namanya media media dapat menggiring opini publik gitu kan nah jadinya tidak ada yang berani speak up atau membuktikan mengenai fenomena covid-19 kemarin ya banyak orang yang dibungkam nah tapi kalian bisa menilai sendirilah tentang keterkaitannya pandemi covid-19 kemarin dengan yang namanya new world order atau tatanan dunia baru yang memiliki sistem refresh umat manusia coba deh ingat ingat lagi banyak gak yang meninggal dunia pas covid-19 kemarin tentu banyak ada yang diklaim meninggalnya gara-gara covid dan bahkan lebih banyak lagi yang meninggal gara-gara kelaparan akhirnya populasi manusia di era covid-19 itu bisa dikatakan berkurang lalu baru-baru ini ada lagi nih geng isu yang sedang ramai yaitu jenis nyamuk hasil rekayasa dari elite global nama nyamuk itu adalah wolbachia atau wolbachia tulisannya kalian bisa lihat sendiri bebas deh kalian bacanya kayak gimana dan nyamuk ini adalah hasil rekayasa jadi penelitiannya itu disponsori oleh bill gates nah kemarin pas covid-19 vaksinnya juga itu buatan dari ya perusahaan bill gates tak kenapa bill gates selalu terlibat di dalam hal ini padahal dia kan bisa dikatakan ya seorang penjual komputer gitu ya bisnismen yang bergerak di bidang komputer elektronik tapi tiba-tiba dia merambah ke sektor farmasi obat-obatan dan bahkan baru-baru ini dia juga merambah ke sektor pertanian pangan gitu wah ini agak gila sih oke kita kembali lagi bahas tentang nyamuk wolbachia ini nyamuk wolbachia ini digadang-gadang sebagai salah satu senjata biologis yang mana ini merupakan salah satu agenda para elit global yang berhubungan dengan tatanan dunia baru yang secara logika seperti kita tahu nyamuk adalah salah satu jenis serangga yang menyebabkan penyakit lalu kenapa orang besar seperti bill gates membiayai tentang penelitian dan penciptaan nyamuk jenis khusus lalu disebarkan ke seluruh dunia apa tujuannya oleh karena itu bisa dikatakan berarti sangat mungkin kalau sebenarnya para elit global seperti bill gates mark sugarberg sedang merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu tetapi di dalam hal ini anehnya adalah mereka yang menciptakan mereka yang khawatir mereka yang menyiapkan banker untuk diri mereka lalu kita-kita yang menerima akibat dari ciptaan mereka harus gimana geng? nah orang seperti kita harus menyiapkan hal apa gitu seperti kemarin aja di covid-19 kita bisa lihat tidak ada satu nama pun dari para elit yang terpapar covid-19 tetapi orang-orang di sekitarnya rakyat-rakyat kecilnya semuanya terpapar ada apa? apakah mereka sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari? apakah mereka sudah mengetahui bahwasannya akan ada yang namanya pandemi? coba menurut kalian tinggalkan komentar di bawah tentang pertanyaan-pertanyaan ini oke itu dia geng pembahasan kita tentang banker milik para elit yang kita bahas ada dua yaitu bill gates dan mark sugarberg kita gak tahu apa yang sedang direncanakan oleh mereka tetapi setidaknya kita sudah mulai mengetahui informasi ini karena tidak mungkin ada informasi yang benar-benar bisa disimpan pasti rahasia-rahasia itu akan sedikit tidaknya mengalami kebocoran dan beritanya sampai ke kita dan hari ini ketika gue mengetahui oh ada ya fenomena ini ada ya berita ini di luar negeri jadinya gue sampaikan kembali kepada kalian nah untuk kebenaran ceritanya kevalitan ceritanya kalian boleh searching sendiri di google biar kalian tambah tahu ya gue takutnya apa yang gue jelaskan disini masih banyak kurangnya oke sampai ketemu di episode selanjutnya di kamar jeri selamat menikmati selamat menikmati